Anda masih bersama kami di AINU Siang. Pemirsa ribuan botol minuman keras disita polisi dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Menteng, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggerebekan dilakukan berkat laporan warga yang resah dengan peredaran miras. Sebuah rumah yang dijadikan warung di kawasan Menteng atas Setiabudi, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan. Di lokasi, petugas mendapati ratusan botol miras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi yang dijual oleh pedagang. Tak jauh dari lokasi, polisi kembali mendatangi sebuah gudang penyimpanan dan menemukan tumpukan kardus berisi botol minuman keras. 1.300 botol miras tak berizin ini kemudian disita petugas untuk kebarang bukti. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada tempat yang digunakan untuk penyimpanan miras. Jadi memang kalau kita amati dan cermati bahwa pangkal dari permasalahan, adanya tauran, ribut, antar warga bermula, pasti dan ditemukan selalu mereka itu dalam keadaan mabuk. Ribuan botol miras yang didapat kemudian dibawa ke posek Metro Setiabudi untuk dimusnahkan. Razia akan terus digelar untuk menciptakan kondisi keamanan warga agar terhindar dari pengaruh miras. Dari Jakarta, Helmi Sajan Bati, Aikus Pelaborkan.